Intro Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMA dan MA Sederajat berakhir di Senin 8 April 2019. Untuk merayakan berakhirnya UNBK, para pelajar kerap melakukan aksi corak-coret baju dan konvoy sepeda motor di jalanan. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sibolga Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Rustam Effendi Hasibuan menghimbau agar para pelajar tidak melakukan aksi corak-coret baju maupun konvoy di jalan raya usai melaksanakan UNBK. Sebelumnya UPTD Dinas Pendidikan Sumut telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah untuk memberikan himbauan tersebut. Karena di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanli Tengah, budaya corak-coret baju sampai saat ini masih tetap ada. Dihimbau kepada seluruh regenerasi yang menyelesaikan UNBK, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan corak-coret baju dan itu kita memberikan surat edaran kepada seluruh sekolah. Dan malah kita mengerja sama dengan pihak aparat untuk melaksanakan secara persuasif kepada anak-anak kita, bergabung setelah mereka menyelesaikan ujian, kita duduk bersama di alaman atau santai menyampaikan kepada mereka agar tidak melakukan hal itu. Namun kenyataannya namanya yang berajat dewasa anak-anak kita ya saya tidak mengkiri bahwa di Sibolga masih tetap ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, udah lebih sedikit dibanding dengan tahun lalu. Itu harapan juga. Dengan berakhirnya UNBK tahun 2019 tingkat SMK, SMA, dan MA sederajat, disimpulkan ada sebanyak 78 sekolah dengan jumlah siswa 7.995 orang peserta didik di wilayah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanli Tengah yang mengikuti UNBK. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih telah menonton!